Halo semua, kali ini saya akan membawakan tema tentang sampah atau limbah B3 Apa sih itu sampah atau limbah B3? Sampah atau limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat meruksak lingkungan sekitar Kemudian jenis B3 dapat diberakan menjadi 3 yaitu 5 B3 dari sumber tidak spesifik, 5 B3 dari sumber spesifik, dan 5 B3 dari sumber lain Sifat dari limbah B3 tersebut adalah mudah meledak, oxidizing, mudah terbakar, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, dan berbahaya bagi lingkungan sekitar Cara terbaik kita untuk dapat mencegah limbah B3 untuk tidak merusak lingkungan sekitar dan dapat dikelola dengan baik adalah dengan mengklasifikasi sampah-sampah sesuai dengan jenisnya Seperti sampah B3, sampah anorganik, dan juga sampah organik Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain Jika semua memiliki pemikiran seperti ini, dunia akan menjadi lebih baik Mungkin sekian dari saya, terima kasih